Intro Halo, jumpa lagi di channel Nowhere Video kali ini kita akan bikin lampu online dengan bling Bayangkan ada sebuah lampu di rumah kita di Jakarta Waktu kita liburan di wajah 4, kita bisa mengontrolnya menggunakan handphone Ini bisa terjadi karena keduanya terhubung melalui internet Inilah yang disebut dengan internet of things Oke, bagaimana caranya? Cara mudahnya kita tinggal beli device-device yang ada di pasaran Ada merk Soundoff, ada Bardi Kita tinggal menghubungkan dengan perangkat elektronik kita Dan mendownload aplikasinya, installnya di mobile phone Untuk reviewnya bisa cek di video Nowhere yang lainnya di sini Atau mau bikin sendiri? Bisa Yang pertama kita harus membuat device-nya Yang bisa terhubung lampu dan bisa terhubung internet Di internet kita harus membuat server-nya Dengan protokol komunikasi dan database-nya dan sebagainya Kemudian kita buat interface-nya di mobile atau web Lumayan banyak juga ya pekerjaannya Tapi ada opsi yang lebih mudah Yaitu menggunakan apa yang disebut dengan IOT platform IOT platform ini akan menghandle dari cloud sampai interface-nya Ada bermacam-macam ada platform, ada Blink, ThinkSpeak, dan sebagainya Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan Blink sebagai IOT platform Blink ini sudah menyediakan Blink server dan Blink apps Gratis kalau kita coba-coba Cuman tidak bisa untuk komersial Maksimal 5 device Kemudian untuk device-nya sendiri Kita buat menggunakan Wemos Mini D1 EMCU dan UEFI Berbasis ESP8266 Itu kita membutuhkan sebuah relay Untuk menghubungkannya ke lampu Dengan-dengan tinggi Dan Wifi access point Untuk terhubung ke internet melalui Wifi Oke langsung kita coba saja Cardware yang dibutuhkan Antara lain lampu dan relay Ada Wemos Mini D1 Ini lampu dan fitting-nya Ini adalah saklar manual Nah, saklar manual ini Akan kita ganti dengan saklar elektronis Yaitu relay Berterjadi 5V 5V ke 220V Oke, kita pasang saja Modul relay ini bisa dicari di Allsoft Harganya sekitar Rp20.000 Alternatifnya bisa juga pakai SSR Kemudian untuk MCU-nya Microcontroller-nya kita pakai Wemos Mini D1 Alternatifnya bisa pakai NodeMCU Atau SB01 Harganya juga cukup terjangkau Kemudian kita rangkaikan Menjadi seperti ini PCC dan ground Diambil dari pin di Wemos Kemudian data kita ambil dari Pin D1 Oke, ini Wemos Mini D1-nya Kita bisa pasang langsung Atau pakai breadcode Kita hubungkan sesuai dengan Gambar rangkaian di atas ini ya Oke, setelah dirangkai Langkah selanjutnya adalah Memprogram Wemos ini Menggunakan komputer Software yang dibutuhkan pertama adalah Arduino IDE Ini kita install di laptop atau PC Kemudian Blink Apps Ini kita install di handphone kita Oke, yang pertama kita install dulu Blink Apps-nya Kita buka App Store atau Google Play Store di Android Cari saja Blink Sekarang kita download Setelah saya mendownload Kita buka aplikasinya Saya bisa login menggunakan Facebook Atau membuat akun baru Saya coba membuat akun baru Masukkan email Anda Kemudian buat password Dan klik create new account Lalu kita klik new project Project name Misal Device-nya kita pilih Saya disesuaikan dengan device Teman-teman Wemos ini dewan Koneksinya pakai wifi Create project Nah Outtoken ini akan dikirimkan Ke email yang sudah daftarkan tadi Oke Ini adalah tampilan project kita Di sini kita bisa menambahkan Widget-widget Seperti button Slider Display Dan sebagainya Dia ada energinya Untuk yang versi gratis Kita cuma dapat 2000 balance Untuk menambahnya kita bisa beli Langsung saja kita coba tambahkan Controller button Kita geser-geser Berbesar Kita configure Diberi nama Pin-nya ini sesuai dengan Pin digital Dimana kita hubungkan Relainya In-D1 Mode-nya bisa push atau switch Kita coba yang switch Oke Saya tambahkan satu lagi Widget button-nya Button ini untuk mengontrol LED internal Untuk Wemos LED internalnya ada di pin digital 4 Kita coba Switch Oke Klik saja Tombol play di atas Device-nya ini masih offline Kita perlu mengkodingnya Agar bisa online Oke Kembali ke laptop Kita akan memprogram Wemos-nya dengan Arduino IDE Untuk langkah-langkah instalasinya Bisa cek di video Membuat web server Dengan Wemos Mini D1 Pertama install Arduino IDE Kemudian Tambahkan ESP8266 Board-nya Dan install Driver-nya Setelah berhasil Menginstall Arduino IDE-nya Dan Board ESP-nya Kita pastikan dulu Di bagian board ini Kita bisa pilih ESP8266 Board Lolin Wemos D1 Mini Sudah terinstall Board-nya Langkah selanjutnya Adalah Menambahkan Library Bling Kita bisa dari Menu Sketch Include Library Manage Library Nah Ini kita cari saja Disini Bling Nah ini Tinggal di klik install Ini kebetulan Saya sudah Menginstall Oke Kalau sudah berhasil install Nanti Tandanya Kita bisa membuka File examples Saja Kita buka saja File contoh codingnya Dari file Examples Kita cari Bling Port wifi Saya pilih Node.mcu Oke Ini adalah komentar Tidak dijalankan Nah mulai dari sini Pertama Define Blink Serial Untuk komunikasi serial Ke komputer kita Include Wifi Ini adalah Include Library Kemudian Outtoken Variable token Ini kita isi Dengan token Yang dikirim Ke email Oke Kita buka Emailnya Nah ini Outtoken Yang saya dapat Kita Kopikan saja Langsung Kesini Kemudian SSID Dan password Adalah network Kita Network Wifi Kita Masukkan saja SSID Dan password Untuk Selanjutnya Di bagian Setup Dia memulai Komunikasi serial Ke PC Dan Blink Begin Yang penting Dia akan Memulai Blink Dengan outtokenya Yang ini Terhubung Ke SSID Wifi Ini Dan passwordnya Ini Untuk Void loopnya Hanya cukup Blink Dot run Codingnya Hanya ini saja Sekarang kita Upload Ke Wemosnya Baik Langsung Kita upload saja Ke boardnya Di hubungkan Ke Kabel USB Lalu Pilih Boardnya Dari Tools Port ESP8266 Boards Kita pilih Lolin Wemos D1 R2 Mini Lalu Pilih Portnya Kalau di Windows Biasanya Dia Com3 Atau Com Berapa Pilih Kalau sudah benar Disini ada informasinya Wemos T1 Mini Ada di USB Berapa Oke Langsung saja Pencet upload Artinya sudah selesai upload Prosesnya Sekarang kita Buka serial monitor Bout rate Kita sesuaikan Dengan Bout rate Disini Serial Ini Sepertinya gagal Koneksinya Timeout Kita akan juga Berbaiki Dengan Merubah Port Dari server Blink Linknya Ini Kita pakai Yang Ini Tapi Di Port 8080 Oke Coba Di upload Lagi Oke Sudah berhasil Upload Dan Lihat Lagi Serial Monitor Monitornya Nah Ini Sudah berhasil Connect Ready Oke Sekarang kita Buka Blink Apps Sekarang Kembali Ke Blink Apps Ini Kita Lihat Ini Sudah Online Ini Ada Tandanya Warna Hijau Kita Klik Saja Hasil Nyala Dan Internal Light Internal Light Ini Terbalik Kita Bisa Edit Kita Balik Menjadi 1 Dan 0 Oke Oke Kita Jalankan Lagi Ini Sudah Sesuai Nyalanya Mati Nyala Nyalakan Oke Tidak Tidak Hanya Lampu Ini Contohnya Pakai Selenoid Untuk Menyiram Tanaman Bisa Juga Ditambahkan Sensor Suhu Kita Bisa Membuat Grafik Suhu Seperti Ini Kapan Kapan Kita Coba Bikin Ya Oke Cukup Sekian Terima Kasih Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Kapan